teman-teman, jangan lupa subscribe dan follow berpikir kita waktu orang kreo kreo ramah-ramah baik hati dan juga tidak sombong banyak istilah di era zaman itu yang sudah budar contohnya untuk kata lilit ini kata lilit ini membuktikan bahwa orang kreo itu kalau berpikir itu gak mau yang pusing-pusing gak mau diambil pusing dia maunya yang simple, ringkas, cepet padet, akurat itu dari kata lilit yang dipakai sama orang kreo lilit itu dalam bahasa atau istilah orang kreo adalah gubet contohnya, dia kalau mau ngikat sesuatu dia gak punya gunting, gak bawa pisau, gak bawa gunting, gak bawa apapun, alat potong karena talinya kepanjang, digubet-gubet aja dulu habis digubet-gubet, baru dikebet nah itu salah satu cara orang kreo itu kalau orang kreo itu gak kehabisan akal gubet itu artinya lilit kebet itu artinya ikan orang kreo orang merama baik hati dan juga tidak banyak istilah di era zamanu itu yang sudah pudar contohnya untuk kata tange tangi itu artinya jauh dalam istilah orang kreo itu jauh contoh kalau kita mau naik gunung nih naik gunung kita masih ada di kaki gunung atau masih di dalam hutan lindung kadang-kadang kita udah capek banget ya Allah oh kita jalan kayaknya udah gempor nih puncak puncak gunung kayaknya masih tange banget emang masih tange orang belum sampai di tengah-tengah jalan nah itu istilah dari orang kreo tange tange itu artinya jauh orang kreo orang merama baik hati dan juga tidak sombong banyak istilah di era zamanu itu yang sudah pudar contohnya untuk kata tinggi tinggi itu dalam istilah orang kreo itu artinya kelik contoh untuk kayak burung terbang terus layangan kalau udah dipandang sama mata itu gak kelihatan kecil mata kita kalau ngeliat sampai sipit itu orang kreo bilangnya kelik tuh teramat tinggi ujung diatasnya ujung ujung ujung-ujungnya banget itu bilangnya kelik tuh istilah dari orang kreo jangan lupa subscribe dan follow akun tiktok orang kreo terima kasih